Anggota Pores yang mengikuti tes urin harus memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tes urin medadak ini dipantau langsung oleh Kabak Sumda Kompol Ngadio, Kasat Narkoba AKP Hendro Satmoko, dan Kasipropam Ibtu Marnin. Tes urin tersebut juga dengan cara mengambil sampel anggota secara langsung. Selanjutnya tes dilaksanakan secara mendadak, tujuannya untuk mengetahui secara langsung apakah ada anggota yang memakai narkoba atau tidak. Tes urin ini sebagai bentuk pengawasan jika ditemukan ada anggota yang positif memakai narkoba. Personil yang di tes urin tersebut mayoritas yang menjalankan fungsinya sebagai operasional karena tugasnya itu bisa saja menjadi rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Hasil tes urin sebanyak 75 anggota telah dinyatakan negatif dari narkoba. Mas Poris Gerobogan melaporkan untuk Pori TV.